Intro Masih banyak ditemukan warga tidak mengindahkan himbawan pemerintah agar tidak keluar rumah dan berkumpul sehingga rentan menimbulkan penyebaran COVID-19. Pada Sabtu dan Minggu malam, petugas Patrol Sosial Distancing yang digelar Polres Kuburaya masih menemukan 19 remaja di Jalan Desa Kapur Kuburaya berkumpul di dalam warnet sedang bermain game online. Dengan modus pemilik warnet menutup usahanya, namun kenyataan ditemukan di dalamnya terdapat para remaja dan belasan remaja pemuda bermain game online padahal sudah dihimbau pemerintah agar stay di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat yang saat ini sangat meningkat tajam. Kepulisan yang kita tingkatkan di mana kita dalam rangka pencegahan COVID-19 kita tahu sendiri peningkatannya di Kalimantan Barat ini hari semakin meningkat sehingga kita antisipasi ternyata dari usaha yang ada di wilayah Parit Mayor ini mereka menutup usahanya, menutup pintu usahanya kita tahu ternyata di dalam banyak orang berkumpul yang kita lakukan untuk meningkatkan dan sementara sederhana-sederhana kita bawa ke Pakopores Kuburaya dan kita amankan juga kendaraan yang digunakan oleh yang bersangkutan saya minta kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kuburaya dan pada umumnya Kalimantan Barat untuk tidak melakukan kumpul-kumpul karena ini wabah penyakit COVID-19 ini sangat berbahaya saya minta kita pahami apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kapolres Kuburaya, AKBP Yanni Permana mengatakan razia dari pihak kepolisian dilakukan dalam rangka pencegahan wabah COVID-19 yang semakin hari semakin terus meningkat di wilayah Kalimantan Barat sehingga perlu diantisipasi dan hasilnya ternyata masih ada warga yang menutup pintu tempat usahanya namun di dalam banyak orang yang berkumpul sehingga perlu dilakukan penindakan sementara ada 19 orang yang sedang bermain game online diamankan di Makopores Kuburaya beserta kendaraan yang digunakan oleh yang bersangkutan karena mereka tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing ini sangat berbahaya dan harus ditegakkan peraturannya dari Kuburaya, Kalimantan Barat Tuduri Handayani, Dodi Rahman, TP1 mengabarkan